Halo kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata Skloset Seperti biasa, aku akan review beberapa test 2 step episode Kalau ada yang mau, silahkan aja di screenshot chat ke toko Bisa di WA ke nomor 08 Satunya 7x277 Semua pengiriman kami dari kota Bandung ya Oke, kita mulai aja Karena ini adalah ta second Jadi silahkan kakak-kakak cek dulu review aku ya Supaya kakak-kakak tahu kondisitasnya seperti apa Dan jangan lupa juga di subscribe Klik lonceng yang ada di bawah video ini Supaya kakak-kakak bisa dapet notifikasi terbaru dari video-video yang aku upload Oke, kita mulai aja Yang pertama, ini aku punya tas botega Veneta Unik banget, ini kulit asli ya kak, jelas tuh Ini kulit asli, dia di pattern Bagian sini, bagian bodi utamanya Dia di pattern seperti kulit piton Ya, seperti kulit piton Lihat, patternnya bagus banget Dan jelas banget tuh Tuh, lihat rapi sekali ya botega Veneta ya Tuh, wow Keren banget gak? Ya, tuh Rapi ya kak Tuh, kakak bisa lihat patternnya bener-bener rapi Dan bener-bener nyambung Ya Ini kak handbag Ya, kakak bisa handbag seperti ini Dan ada tali panjangnya Tapi aku kasih tau dulu Tali panjangnya aku kasih pengganti ya kak Karena aku tidak dapet tali panjang Dari balnya Ya, jadi aku kebetulan Karena ini tasnya warna hitam Gampang, jadi aku pun punya tas warna apa Tali panjang warna hitam Lihat, kulitnya bagus banget Ya, bagian sini juga kulitnya bagus sekali Ya, dia ada motifnya ya Fetter-fetter masih aman Kita ukur dulu ya, Shay Ini ukurannya di 23 Lebarnya di 7 cm Dan tingginya di sekitar 20 cm Ya, bagian sini dia pakai hardware Ya, tuh Ini karena aku tadi Itu ya kak Kotor-kotor apa namanya Tadi aku pakai tisu gitu Ada airnya kayaknya tisu basah Ya, tuh Seperti itu Tapi aku selalu pakai tisu basah Dan alkohol ya kak Karena alkohol itu bisa merusak kulitnya Sayang Ya Kemudian bagian Fetter-fetternya masih aman Bagian belakang masih aman Dia ada aksen-aksen Kayak Apa namanya nih Kayak tali-tali panjang gini Kayak untuk Tali pinggangnya Tuh, seperti itu Habernya masih aman Kulit-kulitnya masih bagus Kalau kita buka Kayak gini ya kak Dia langsung kulit balik Ya, dia langsung kulit balik Dia pakai magnet Ya, pakai magnet Oke, kita masuk ke bagian dalam Ini tali panjang yang aku bicarakan Ya, ini adalah tali panjang pengganti Tapi aku kasih Sebagus yang aku bisa Hardware-nya tuh udah sama Ya, ini hardware-nya sudah Eh, tadi pengganti bukan Min Nih ya, pokoknya Anggap aja pengganti ya kak Tapi dia sudah mirip banget tuh Hardware-nya warnanya udah sama Kulitnya udah sama dengan yang disini Ya Sampai aku meragukan ini tali pengganti Apa enggak ya Tapi kata admin tadi Tali pengganti Oke, kita masuk ke bagian dalam Dalemnya cakep banget kak Ya, ini Dalemnya tuh yang Nih Motif seperti ini Kanvas Ya, ini Biasanya Bottega Veneta Ada yang seperti ini Kanvasnya seperti ini Atau biasanya ada yang Blue Drew gitu ya Atau biasanya ada yang Kulit B2 Ya, ini mah yang Kanvas seperti ini Ya kak Dia mirip juga sama Hermes Apa namanya tuh Hermes Garden ya Dia juga sama Biasanya seperti ini Dia satu kompatmen aja kak Satu kompatmen aja Ya, ada penmark-penmark Sedikit Kemudian bagian sini Ada kayak agak Transfer merah gitu Aku enggak ngerti Dia mungkin bawa Sesuatu yang berwarna merah Kemudian Karena dibal ya kak ya Merahnya itu Atau gimana lah Transfer kesinilah Pokoknya ya kak ya Tuh Dalemnya masih aman Ya, cuma ada Penmark sama transfer warna Di sebelah sini Di sini juga ada transfer warna sedikit Kalau kak perhatikan Ada warna hitam Ini ada satu pocket Tanpa zipper di bagian depan Satu pocket dengan zipper Di bagian belakang Lengkap dengan Sertifikatnya ya Lengkap dengan Sertifikat originalitanya Ya kak Bottega Veneta Aduh cakep banget kak ini kak Pokoknya tali panjangnya Aku jamin Enggak kelihatan lah itu Apa namanya Mengganti ya Sorry ya Batuk aku Mengganti Ya Zippernya masih aman Di sini juga keritnya Bottega Veneta Aduh Karena dia bertekstur ya kak Jadi agak sulit aku Nih Bottega Veneta Matte in Italy Agak Tuh Ya matte in Italy Agak hilang ya kak Di sebelah sini ya Di emboss dia Ya Ini masih cakep banget kak Ya ini aku masukin lagi Tali panjangnya Ya kalau ada yang mau Cakep kak Bottega Veneta Lengkap dengan Tag sertifikat Ya kulitnya masih bagus banget Hanya talinya pengganti Yang mana tali penggantinya Juga warna hitam Dan aku sudah usahakan Sebaik mungkin Karena ini Ini bottega ya kak Beda kelas Ini cakep banget botteganya Ya kalau ada yang mau Kasih aku ini di harga Rp850.000 Aja Rp850.000 Unik banget ini botteganya Ya gak ada dua Ya gak ada dua Cuman satu Rp8.500.000 Oke Berikutnya Aku punya Elvie Ya ini Elvie sling ya kak ya Tahu tadi bisa ditenteng Bisa di sling Ini ya sling aja Dan bisa di adjust Kulitnya kulit serap air Nih cantik banget Ya sudah mateng Dan motifnya Lihat Ya ini motif kulit Bagus ya Dia kayak Kalau Elvie tuh Kulitnya kulit-kulit kayu gitu Elvie tuh suka ada Yang kayak Warnanya memang coklat Atau kayak warna Serap air Begini ya kak Nanti kalau kena Kena air Nah kayak gini Dia kayaknya kena minyak nih Ya sedikit di sebelah sini Nah itu warnanya Dia akan menjadi tua Berubah gitu ya Nah yang kulit seperti ini kak Lama-lama kan dia akan matang Ya Tuh lihat Ini sling bag Dari Elvie Size-nya size 24 Lebarnya aku gak bisa Itu ya kak Karena dia gak ada tapak Kemudian tingginya di 18 Ya Aku bilang gak ada tapak Karena seperti ini Ya Tuh seperti ini Dia bagian ujungnya Sudutnya seperti ini kak Masih aman Ya Masih aman Kulitnya lentur banget Ya kulit lentur Bagus ya Fetter-fetter Kulitnya masih aman Gak ada yang teks sama sekali Masih bagus Dan kulitnya aku suka Matangnya cukup ya Matangnya cukup Ya Nih Kita masuk ke bagian dalam Ini juga kulit Kulit apa ya Ini tuh kayak taiga gitu Motifnya Disini sudah Louis Vuitton Disini juga sama Sudah di Louis Vuitton Tuh Ya Di laser gitu Kita masuk ke dalam Nih Ya Satu Satu compartment Ya kak Kemudian disini Ada satu pocket Tanpa zipper Disini Louis Vuitton Paris Made in France Dan nomor serinya Ada disini Ya Tapi ini nomor serinya Belum seri bagus ya Jadi anggap aja Serinya gak ada Aku jual Model Sama perlengkapan Perlengkapannya aja Louis Vuitton Louis Vuitton Kulitnya juga masih Bagus banget Kalau ada yang mau Ini di lima setengah aja 550 ribu Cakep banget nih Lima setengah Ya Oke Berikutnya Aku punya Selin Selin Nano Ya Warnanya kuning Cakep banget Ini ada kayak kotor-kotor Sedikit ya kak Kalau kakak punya aseton Bisa pakai aseton Tipis-tipis Jangan digosok ya Tipis-tipis aja Pakai aseton Ya ini yang Nano Luggage Ya kak Ini bisa kakak tenteng Bisa di shoulder Dia ada tali panjang juga Di bagian bawah Ini saiznya kak Di 19-20 Tingginya Di 20 juga Kemudian Lebarnya Ini di sekitar 8 cm Ya kulitnya Warna kuning Kemudian Ini kayak kulit jeruk gitu Disini sudah Hardwarenya Eh hardware Ini tulisannya di emboss ya Warna Apa nih Warna silver Ya kulitnya masih bagus Hardwarenya titanium black Ya Ini Oke Masih mulus Bagian bawah Juga sama Sudut-sudut pemakaian minim Ya kak ya Handle Kulit masih aman Catnya juga masih bagus ya Masih bagus ini Kemudian Zippernya sudah Zipper lempo Bergigi Giginya banyak lagi Ya Zipper lempo Bergigi Kita masuk Dalemnya itu Nih Seperti ini ya Dia kayak agda Blue drone-nya Talinya Tali panjang bawaan Dari Celine Ya Ini masih berfungsi Dengan baik Oke Yang ini Ya Fetter-fetter Dan kulit Masih aman Ini gak bisa Di adjust ya Kayak Tapi kalau kakak pake Itu enak Pas banget kok Ya Di Asia Dia masih oke Satu compartment Bersih tanpa penmark-penmark Ya kak Nah sama ini Satu pocket tanpa zipper Ya disini juga sudah ada Celine Made in Italy Ya tapi aku tidak menemukan nomor seri Itu aja Balik zipper sudah lempo Ya cakep banget Ini apa dia lupa Ngasih nomor seri Aku gak ngerti Tapi balik zippernya yang jelas sudah lempo Ya kak ya Tuh Atau dicopot Aku gak ngerti lah Ini cakep banget kak Celine-nya lucu Warnanya kuning Ya Kuning-nya lucu banget Bukan kuning-kuning norak gitu ya kak ya Bagus Ya ini kalau ada yang mau Kasih aku Cakep banget kak ini Di harga Rp780.000 aja Ya Rp780.000 Disini ada satu pocket Ini pocket itu juga sama Sudah berzipper Sudah berlempo Ya Oke Rp780.000 Kecil-kecil Cakep Orang mah udah Jualnya entah berapa itu kak Oke berikutnya Aku punya Si cantik Klui Ya Nih Ini Klui warna merah Kulitnya cakep Banget tuh Ya Kulitnya cakep banget Fetter-fetter Kita lihat masih bagus Masih mulus Hardware juga ya Pemakaian pasti ada Tapi dia Overall Masih cantik banget Masih kinclong banget Ya Ini kak Kluinya Size-nya di 19 Tingginya Di 18 Lebarnya Di 7 Ya di 7 Lucu Handphone masih bisa masuk Ya Promex masih bisa masuk Kemudian bagian belakang Ya Kulitnya masih mulus Ya Kulit mulus Aku tadi udah Muter Ya Pemakaian-pemakaian wajar Di hardware Nih Ya Ini ada begini Jadi kakak tuh Kalau kunci Begini Diputer Kasih kuncinya Kayak ditusuk konde gitu ya Seperti itu Cakep banget warnanya juga Nih ya Talinya tali panjang Seperti ini Memang tali panjang Bawaan dia ya kak Nanti kakak bisa Search di google Di google lens dulu Video aku Abis itu nanti kakak lihat Tali panjangnya Seperti ini Dia bisa Bongkar pasang Ya Tuh Dikaitin Kayak gitu aja Kemudian Masuk ke bagian Dalem Satu compartment Langsung kulit Balik Ya kak Satu compartment Paku-paku Baut-baut Tidak ada yang lepas ya Semuanya masih bagus Satu compartment Kemudian Bagian dalam sini Ada satu pocket Ya ada satu pocket Kulit juga Ya Innering masih aman banget Masih bersih Masih mulus Kemudian Disini ada satu Ada nomor serinya Lengkap dengan hologram Lihat ya Ada hologram ya Tuh disitu ada hologram Disini Jahitannya masih bagus Cakep Aduh aku gak berani Tari dalam-dalam Nomor serinya Cakep banget kak Nomor serinya Jelas sekali Tuh Rapi ya Tuh nomor serinya Jelas nih Ada hologramnya Masih ada hologramnya Tui ya Ini cakep banget Aslinya Ya Kalau ada yang mau Kasih aku di 800 ribu Ya Mohon maaf Karena ini bagus banget Lengkap dengan hologram Jarang-jarang Seperti ini Ya Masih mulus sekali kak Hardware Mau pemakaian wajar ya Karena ini kan bukan Mas asli Kalau mas asli Baru dia gak akan Gak akan ada penurunan Warna emasnya Ya Di 800 ribu Yakin cantik banget Ya Oke Kemudian yang berikutnya Aku punya Fendi Zuka Ih lucu banget ya Aku ada lagi sih Beberapa ini Kayaknya ada Kemarin tuh Kebetulan aku dapet dua Ya Dapet dua Nah Yang ini Sama yang kemarin Sudah laku ya Ini sama kemarin Sudah laku Jadi ini yang terakhir Ya Ya Gak tahu Kalau nanti Dapet lagi dari toke ya Nah kak Ini ya Lucu kecil banget Fendi Zuka nya Ya kak Dia dapet tali panjang Dan ada tali pendeknya Ya ini size nya Di 15 Lebarnya di 8 Tingginya di Tingginya di sekitar 12 Ya Ini ya Lihat tuh Di bordir gini Semuanya Kulitnya masih aman Bagus Hardware Cakep ya Tuh Fendi Fendi Disini juga sudah Fendi Jahitannya Kakak boleh lihat ya Bagus Rapi Ya Tuh Oke Tuh ya Ini kita buka Dia kakak bisa Kakak tuh bisa beberapa Macem cara pake ya Bisa pake disini Pegang kayak gini aja Atau kakak pegang begini Di kanteng manja Atau kakak pake tali panjang Dia ada tali panjangnya Nih Ya pake tali panjang yang bisa di adjust Ya ini juga tali panjangnya Sudah tali panjang Fendi Oke Eh Mana ya Kemudian bagian dalamnya Kayak gimana Ren Tuh Semuanya sudah Fendi-Fendi ya Tuh Katun semua sudah Fendi-Fendi Ini Fendi SAS Ya Made in Italy Satu pocket Ini zipper sini Masih polos Zipper sini juga Masih polos Ya Kalau yang kemarin kan Zippernya semuanya Sudah F-F ya Yang ini juga Ya kak Ada lengkap Dengan nomor seri Tek-teknya lengkap Fendi SAS Ya tadi Di dalamnya sudah Fendi SAS Cakep nih Zuka-nya Ya Zuka-nya cakep Kalau ada yang mau Kasih aku ini Di 630 aja ya 630 Karena balik fiturnya Belum Fendi Cuman kayak gini doang Ini 600 Berapa tadi? 30 ya 630 Tapi ini kulitnya udah cakep kak Ya Tuh Lucu Fendi Zuka Ya 630 Lucu banget Kemudian yang terakhir Aku punya Speedy Dari MCM Ya Cakep banget Ini MCM Moonchain Ya kak Ini sudah yang Open Bolt Ya ini udah Open Bolt Nih Ya kulit-kulitnya Masih bagus Fetter-fetter Masih oke lah Pemakaian-pemakaian Wajar Ya kak ya Tuh Sengaja aku Bikin Dekat Dekat sekali Sama kamera Kalian kak bisa Lihat Fetter-fetternya Aku main-mainin Barangnya Biar kak bisa Lihat Ya Tuh kulitnya Bagus banget Nih Size-nya ya kak Ini size-nya 22 Lebarnya di 11 Tingginya di 19 20 Ya handle Kita kak bisa Handbag Bisa juga di Apa namanya Di shoulder Ya semua Hardware sudah MCM MCM Ini kita buka Dia double zipper Ya kak Double zipper Zipper-nya masih Bagus ya Zipper-nya juga YKK Eh gak kelihatan Nih Zipper-nya YKK Ya Oke Zipper-nya YKK Kemudian Dalemnya Ini tali panjangnya Ya kak Tali panjangnya Masih aman Bisa kakak Jas ya Nih bisa kakak Jas Tuh sudah MCM Ya Kemudian Disini ada Satu kompatmen Ini dalemnya tuh Kayak buru-duru gitu Satu kompatmen Satu pocket Disini udah gak ada Nomor seri lagi ya kak Karena serinya ada disini Tuh open bolt Ya Tuh M2010 Ya MCM Munchen Satu pocket Dengan zipper Zipper-nya juga Zipper Z YKK Ya Aduh gak kelihatan Zipper-nya YKK Dalemnya aman Bersih Gak ada penmark Lengkap dengan tag yang selalu dicari Ya Ini made in Korea Ya Cakep ya kak Si MCM-nya Kalau ada yang mau Kasih aku Di harga Berapa ya Ini kasih aku Di 810 ribu Ya Sorry Karena ini bagus banget Masih mulus Ya Semuanya masih lengkap Ya Hanya ini aja nih kak Ini agak kelipet-lipet ya 810 ribu 800 aja lah 800 ya Cakep banget ini aslinya Tuh Ukurannya juga ukuran sedeng Yang masih kakak Kalau mau bawa apa-apa Masih aman banget Ya 800 ribu aja Oke Itu aja ya kak Sudah aku review Tadi kebetulan ada 6 ya Keroyokan Kalau ada yang mau Langsung aja di screenshot Chat ke toko Bisa di WA Ke nomor 08 177 x 277 Semua pengiriman kami Dari kota Bandung Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye Bye